Anak kembali menyaksikan prime time, pemirsa, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengakui minimnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan agung. Pasalnya masih banyak jaksa yang terjerat kasus hukum, mulai dari kasus narkoba hingga korupsi. Prasetyo mengatakan tahun ini puluhan jaksa dikenakan sanksi ringan hingga berat lantaran sejumlah pelanggaran. Prasetyo menegaskan bahwa para jaksa yang melanggar kode etik dan profesi serta melanggar hukum akan ditindak tegas. Hal ini perlu diterapkan guna memulihkan citra kejaksaan agung di mata masyarakat. Kinerja, saya pikir semua kita sudah melihat ya. Tentu yang bisa menilai bukan kita sendiri, tapi juga kita berharap dari biaya lain masyarakat. Kita sudah melakukan dan bisa berbuat maksimal, meskipun tentunya kita menghadapi kendala, hambatan, dan tantangan. Baik tantangan itu bersifat internal maupun juga eksternal. internalnya apa? Karena masih ada beberapa oknum warga Adi Aksa yang masih nampaknya menggunakan paradigma, paradigma lama yang tidak kita kendaki lagi. Masih gemar melakukan hal-hal yang bersifat terjelah ya. Katakanlah misalnya menyalahgunakan kemenangan dan kekuasaan. Ini yang semuanya tentunya kita berusaha keras untuk harus segera diakhiri. Saya sudah serukan kepada baik para jasa muda selaku unsur pembantu peminan, para kajati untuk benar-benar melihat ini sebagai satu masalah yang sangat-sangat serius yang harus kita tindak lanjuti. Ya?